Dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya Semoga bisa menjadi nilai pahala buat teman-teman sekalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Salsa Education Baik pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang cara cepat interpretasi analisa gas darah Atau yang kita kenal dengan sebutan AGD Jadi apa sih itu AGD? AGD itu adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengukur tingkat keasaman atau pH Kemudian oksigen serta karbon dioksida di dalam darah Nah AGD ini dilakukan untuk mencari tahu jika darah terlalu asam Atau kita sebut dengan asidosis Atau darah terlalu basah kita sebut dengan alkalosis Atau tekanan oksigen yang terlalu rendah kita sebut dengan hipoksemia Atau kadar CO2-nya yang terlalu tinggi Atau kita sebut dengan hiperkabia Nah kondisi ini bisa digunakan sebagai daksar diagnosis penyakit yang berhubungi sistem metabolisme tubuh Atau sistem pernapasan Tujuan AGD adalah untuk mengetahui apakah terdapatnya gangguan pertukaran gas khususnya di paru-paru Adapan lokasi pengambilan AGD itu adalah Bisa dari arteri brachialis Kemudian arteri femoralis Arteri radialis Arteri ulnaris Bisa juga dari arteri dorsalis pedis Namun lokasi pengambilan AGD yang paling sering itu adalah arteri brachialis maupun femoralis Baik sebelum kita melangkah ke bagaimana cara interpretasi AGD Teman-teman harus tahu dulu nilai normal komponen Ketiga komponen ini Yang pertama adalah pH Jadi nilai normal pH darah kita itu adalah 7,35 sampai ke 7,45 Kemudian komponen yang kedua adalah CO2 Jadi untuk memudahkan teman-teman mengingat angkanya Teman-teman cukup ambil angka yang di belakang koma pada nilai pH Yaitu 35 sampai 45 mm raksa Kemudian untuk komponen yang ketiga adalah HCO3 Yaitu 22 sampai 26 mmol per liter Jadi sebetulnya untuk indikator pemeriksaan AGD itu ada banyak Namun kita hanya mengambil tiga komponen saja Supaya kita bisa lebih cepat dalam menganalisa gas darah Nah selanjutnya bila kita sudah menghapal nilai normal dari ketiga komponen tersebut Pada langkah yang kali ini kita akan menentukan posisi dari nilai komponen AGD tadi Jadi teman-teman perhatikan pada garis panah yang berwarna merah muda ini Ini menandakan asidosis Kemudian garis yang berwarna hijau itu menandakan netral Kemudian ada garis panah yang berwarna biru ini menandakan alkalosis Untuk nilai pH tadi sudah kita pelajari rentang normalnya adalah 7,35 sampai 7,45 Jadi bila nilainya di bawah normal atau di bawah 7,35 Maka dia kategori asidosis Kemudian bila nilainya itu lebih dari nilai normal atau lebih dari 7,45 Maka kita kategorikan alkalosis Selanjutnya komponen yang kedua PACO2 Ini untuk interpretasinya berkebalikan dengan pH Jadi dia semakin tinggi atau nilainya yang lebih tinggi dari nilai normal Atau di atas 45 kita kategorikan asidosis Sedangkan bila nilainya semakin rendah atau di bawah 35 Maka kita kategorikan alkalosis Selanjutnya untuk interpretasi HCO3 Ini sama dengan pH Jadi dia semakin kecil nilainya Atau di bawah normal Di bawah 22 itu kita kategorikan asidosis Selanjutnya bila nilainya semakin besar atau di atas 26 Maka kita kategorikan di alkalosis Langkah selanjutnya Kita akan menentukan status dari nilai AGD tadi Jadi ada dua jenis Bila PACO2 itu mengindikasikan respiratorik Kemudian bila HCO3 itu mengindikasikan metabolik Selanjutnya Bila kita sudah menghapalkan nilai normal dari ketiga komponen tadi Kemudian kita sudah tahu bagaimana cara menentukan posisi AGD tersebut Maka sekarang kita tentukan tingkat kompensasinya Jadi tingkat kompensasi AGD ini ada tiga macam Yang pertama adalah jika pH normal Kemudian PACO2 dan HCO3nya abnormal Kita sebut terkompensasi penuh Selanjutnya jika pH abnormal Kemudian PACO2 dan HCO3nya abnormal Maka kita sebut dengan terkompensasi sebagian Selanjutnya jika pH abnormal Kemudian PACO2 atau HCO3nya abnormal Kita sebut itu tidak terkompensasi Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan Cara cepat menganalisa AGD Berikut ini ada contoh kasus Dengan hasil AGD Pasien pHnya nilainya 7,30 PACO2nya nilainya 31 Kemudian HCO3nya nilainya 20 Teman-teman bisa mereview gambar yang ini Ini nilai normal Kemudian untuk lokasi-lokasi komponen tersebut Baik kita coba masukkan Teman-teman bisa bikin tabel Tabel 3 kolom 3 baris seperti ini Atau tabel tiktak Atau teman-teman bisa cukup membayangkan Jika sudah hafal Untuk nilai pH kita masukkan 7,30 Itu tidak sampai Lebih kecil dari nilai normalnya Maka masuk ke kategori Asi dosis Selanjutnya untuk nilai PACO2 Itu 31 31 itu berarti Tidak sampai 35 Berarti dia lebih kecil dari 35 Maka dia masuk ke kategori Alka Losis Selanjutnya nilai HCO3nya 20 Kita lihat di sini 20 berarti dia lebih kecil dari nilai Rentang normalnya Maka masuk ke kategori Asi dosis Nah cara menentukan Dia masuk ke kategori Asi dosis atau alka losis Cari Nilai yang Satu tabel Secara vertikal Dengan nilai pH Jadi kita dapatkan Yaitu nilai HCO3 Yang satu Tabel Atau satu vertikal Dengan Nilai pH Maka kita sebut Kasus ini adalah Asi dosis Ya Sedangkan tadi kita sudah pelajari Bahwa HCO3 itu Mengindikasikan Metabolik Maka kita sebut Kasus ini Asi dosis Metabolik Selanjutnya Kita akan menentukan Tingkat kompensasinya Ya Nilai pH Nilai pH PACO2 Dan HCO3 Ini Didapatkan Semuanya Abnormal Ya Maka kita sebut Kasus ini adalah Asi dosis Metabolik Dengan terkompensasi Sebagian Baik Sampai disini Cukup Bisa dipahami Ya teman-teman Nah selanjutnya Ya Bagaimana dengan Contoh kasus Yang pH Yang normal Ya Berikut ini Ada contoh kasus Dengan pH 7,36 PACO2 33 Dan HCO3 21 Ya Maka kita masukkan Ke tabel pH 7,36 Masukkan ke kolom Netral Kemudian PACO2 33 Ya Itu artinya Tidak sampai 35 Maka dia masuk ke Kategori Kolom Alkalosis Kemudian HCO3 nya 21 Itu Lebih kecil dari Nilai rentang Normal ya Maka kita masukkan Ke kolom Asi dosis Ya Nah Karena Analisa gas Darah itu Ditentukan oleh Nilai pH Ya Maka Kita perhatikan Nilai pH nya Ya Yang normal Itu kan tadi 7,35 Sampai 7,45 Maka nilai 7,36 Ini Lebih cenderung Ke arah Asi dosis Sehingga Kita tarik garis Ke kolom Asi dosis Maka kita dapatkan Ada nilai HCO3 Ya Dan kita tahu Tadi HCO3 Adalah Mengindikasikan Metabolik Maka kita sebut Ini Asi dosis Metabolik Ya Dan bagaimana Tingkat kompensasinya Tingkat Kompensasinya ini Nilai pH nya normal Kemudian nilai PACO2 Dan HCO3 nya Tidak normal Maka kita sebut Asis dosis Metabolik Dengan Terkompensasi Penuh Baik Bila Sampai sini Teman-teman Sudah memahami Sekarang Teman-teman Coba Pecahkan Kasus soal Di bawah ini Ya Di sini Ada dua Soal Ya Nah Di sini Teman-teman Perhatikan Ada Keterangan PO2 Ya Ini Diabaikan Saja ya Karena tadi Kita hanya Belajar Tiga komponen Itu saja Untuk Sebagai Cara Cepatnya Meninterpretasikan Analisa Gas Darah Baik Ini Soal Pertama Dan Ini Soal Keduanya Baik Saya rasa Itu saja Ya Mudah-mudahan Video yang Saya sharing Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Semuanya Ya Bila Dirasa Bermanfaat Silahkan Di subscribe Ya Di like Dan Nanti Jawabannya Boleh Ditaruh Di komen Ya Baik Saya akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di video Selanjutnya